Jaya Teli tungguin dong Ya ini ranselku berat banget Eh hati-hati loh kalau bawa ransel jangan berat-berat Lagi pula bawanya jangan dipundak sebelah begitu Bahaya tau bisa-bisa nanti ruang pundakmu rusak Terus jalannya nyaman begini nih Ah kok tau kamu Benar itu juga kata dokter Ingat gak waktu Bimo sering sakit pundak dulu Ternyata setelah diperiksa itu karena tulang pundaknya terganggu Gara-garanya Bimo selalu suka Terus Tali gimana caranya membawa tas yang baik Tadi kan kamu buangnya seperti ini Coba sekarang kamu masukkan sini Pasti akan terasa enteng Coba dong aku liat tas kamu berat gak sih Nah sekarang gimana? Sudah merasa enak kan belum? Iya ya terasa enteng Sekarang kan udah enak Yuk kita pulang